Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar, Ferry di akun Youtube Deddy Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmelmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini, dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmelmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor, mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Bisa dibilang, AEP kini ketar-ketir. Pasalnya, setelah kesaksiannya banyak dilawan banyak pihak, giliran XK Bareskrim Polri, Komjen Pol, Purna Wirawan, Susno Duaji tebar ancaman. Susno mengatakan dua saksi kejadian melmelmel dan AEP memberikan keterangan yang bohong belaka. Bahkan, Susno Duaji terang-terangan bahwa AEP pantas untuk masuk penjara gara-gara kesaksiannya. Susno memiliki alasan AEP pantas di proses pidana dan dijebloskan ke bui. Semua kesaksiannya sangat tak masuk di akal. AEP menyebutkan melihat peristiwa itu 8 tahun YG lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan di warung itu tidak ada. Selain itu, jarak AEP berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter saat malam hari. Susno ragu bagaimana AEP bisa mengingat secara detil merek dan warna sepeda motor pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saka Tatal tidak memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi dalam kasus Fina Cirebon yang membawanya ke Jeruji Besi. Saka Tatal merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Fina dan Eki. Ia telah bebas namun kini ia kembali dipanggil Polda Jabar. Namun hingga sore, ia mangkir karena tak memiliki ongkos. Hal tersebut disampaikan kakak Saka, Jaka. Meski demikian, ia menegaskan, keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan dilakukan di Cirebon. Jaka mengungkapkan, kondisi Saka saat ini dalam keadaan baik. Surat panggilan tersebut hanya menyebutkan bahwa Saka dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan perlindungan anak. Terima kasih telah menonton! Mengungkap sosok wanita misterius di rekaman CCTV kasus Fina Cirebon. Rekaman diduga CCTV kasus Fina Cirebon kini membuat heboh publik lantaran ada sosok wanita bersama gerombolan pelaku. Rekaman CCTV yang kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonfol. Mereka diduga para pelaku pembunuh Fina dan Eki yang ditemukan tewas pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Seperti diketahui, kasus Fina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam kembali menjadi sorotan setelah kisahnya dibuat film layar lebar berjudul Fina sebelum 7 hari. Film ini membuat geger, bahkan aparat kepolisian kembali dibuat sibuk sehingga membuka kembali kasus lama tersebut. Hingga akhirnya, polisi menangkap seorang DPO bernama Pegi Setiawan yang menjadi buronan kasus Fina Cirebon selama 8 tahun. Namun, penangkapan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan masih menuai polemik. Sebab, publik merasa janggal lantaran Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan bisa menghindari kejaran polisi selama bertahun-tahun. Bahkan, sejak dilakukan penangkapan Pegi Setiawan pada pertengahan Mei tahun 2024 lalu hingga kini masih menuai polemik. Polisi menyebut, Pegi Setiawan merupakan satu-satunya DPO yang sempat menjadi buronan kasus Fina Cirebon. Padahal, sebelumnya jumlah DPO kasus Fina Cirebon sebanyak 3 orang. Namun, saat rilis kasus penangkapan Pegi Setiawan, Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Fina Cirebon hanya satu, yakni Pegi Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dhani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan, kata Kombes Pol Surawan belum lama ini. Di sisi lain, rekaman CCTV kasus Fina Cirebon yang kini viral cukup menuai sorotan publik. Sebab, dari sekian banyak diduga pelaku pembunuhan Fina dan Eki, terlihat ada seorang wanita yang terekam CCTV bersama gerombolan pelaku. Wanita tersebut tampak mengendarai sepeda motor. Ia membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Hingga kini, sosok diduga wanita dalam rekaman CCTV kasus Fina Cirebon itu masih misterius. Sementara itu, polisi hingga kini belum memberikan pernyataan terkait video rekaman CCTV viral yang diduga kasus Fina Cirebon. Rekaman diduga CCTV kasus Fina Cirebon kini membuat heboh publik lantaran ada sosok wanita bersama gerombolan pelaku. Rekaman CCTV yang kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonvoy. Mereka diduga para pelaku pembunuh Fina dan Eki yang ditemukan tewas pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Hingga akhirnya, polisi menangkap seorang DPO bernama Pegi Setiawan yang menjadi buronan kasus Fina Cirebon selama 8 tahun. Namun, penangkapan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan masih menuai polemik. Sebab, publik merasa janggal lantaran Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan bisa menghindari kejaran polisi selama bertahun-tahun. Bahkan, sejak dilakukan penangkapan Pegi Setiawan pada pertengahan Mei 2024 lalu hingga kini masih menuai polemik. Polisi menyebut, Pegi Setiawan merupakan satu-satunya DPO yang sempat menjadi buronan kasus Fina Cirebon. Padahal, sebelumnya jumlah DPO kasus Fina Cirebon sebanyak 3 orang. Di sisi lain, rekaman CCTV kasus Fina Cirebon yang kini viral cukup menuai sorotan publik. Sebab, dari sekian banyak diduga pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Terlihat ada seorang wanita yang terekam CCTV bersama gerombolan pelaku. Wanita tersebut tampak mengendarai sepeda motor. Ia membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Hingga kini, sosok diduga wanita dalam rekaman CCTV kasus Fina Cirebon itu masih misterius. Sementara itu, polisi hingga kini belum memberikan pernyataan terkait video rekaman CCTV viral yang diduga kasus Fina Cirebon. Terima kasih telah menonton!